Baik para sobat kita lanjutkan kembali Temu artis spesial hari ini Karena kita hadir di Kopijalu Tepatnya di Serang Banten Ini ternyata Ownernya Mbak Pisastro Waduh Luar biasa Ini benar-benar nih buat para sobat ya Yang kebetulan keserang mampir Di Kopijalu ya Oke Hah? Waduh Itu juga waduh luar biasa Oke Trisna Sejati itu Kebetulan ini lagu adalah lagu bahasa Jawa Trisna Sejati itu dalam bahasa Indonesia Artinya adalah cinta sejati Cinta sejati ya Cinta sejati itu Tergantung dari masing-masing orang Diperuntukkan untuk siapa Jadi kita masing-masing itu gak bisa sama ya Cinta sejati kita itu siapa Mungkin mas Combrong siapa cinta sejatinya Gitu kan Banyak Banyak ya bahaya loh kalau banyak mas Naluli laki-laki Ya terus Ya seperti itu Jadi itu tentang Sebuah cinta sejati Yaitu cinta yang tidak Mengharap sesuatu ya Jadi kita memberikan cinta setulus hati Kita tidak Kalau buat saya itu untuk anak yang Seperti yang ada di dalam video klip Adang-kadang kita seorang ibu itu harus bisa Mengerti ketika anak itu Tidak sesuai seperti yang apa kita mau Kita harus bisa tetap menerima dan Tetap terus mendoakan supaya anak kita nanti bisa Sudah sukses berhasil gitu tanpa kita Gitu deh Tanpa pamrih Tanpa pamrih Apalagi sama anak Nah berapa lama Mbak Fie menulis lagu Tresnya sejati ini Saya tuh cepat ya mas Kalau nulis-nulis syair gitu tuh cepat Kemudian saya tuh biasanya Inspirasi nada itu Saya dapatkan ketika saya pagi-pagi di kamar mandi Gitu Lagi nokrong Mohon maaf lah ya ini Seperti itu mas Ini saya jujur Jadi saya kebanyakan lagu-lagu saya itu Saya ciptakan saat saya ada di kamar mandi Seperti yang tadi saya Saya bilang lagu ini pertama kali kita sudah bikin di Jogja Dengan teman saya musisi Jogja Kemudian kesini saya pingin lebih Lebih serius lagi untuk bisa masuk industri kan Makanya saya kebetulan ada kerjasama dengan manz entertainment Manz entertainment Kemudian lagu ini saya percayakan kepada mas catur sebagai arrangernya Saya pingin lagu ini digarap seperti apa Kemudian kita berdiskusi dan Inilah jadinya yang sekarang Luar biasa Dan bahkan Dengan youtube nya manz entertainment sudah 188 ribu Alhamdulillah Viewernya luar biasa Alhamdulillah Seperti yang disebutkan sebagai arrangernya Ya memang itu resiko kali Ya ketika kita sudah berani terjun di dunia industri Mau tidak mau itu adalah resikonya Terjun Semoga ini memberi dampak yang positif gitu Saya itu aja sih Pokoknya siap-siap aja nanti Bang Oncom atau Bang Arya itu Dia banyak job-job nanti Mbak Fi pasti diundang Alhamdulillah Oke kita penerima telepon berikutnya Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siapa nih? Dari Kang Ana di Kalijati Kang Ana di Kalijati Subang lagi Oh Subang ya Halo Subang Selamat sore Selamat sore Tete Salam kenal dengan Kang Ana Terima kasih Bang Comro Bang Comro Ya silahkan Mau bertanya sama Caki Sastro ya Boleh silahkan Mas Maaf Tete Berarti kalau Cete aslinya Jawa asli ya Nah aslinya Jawa asli Ya saya Jawa asli Mas Ya Bahkan orang Tunda kurang mengerti sair-sairnya gitu Bukan jadi saya itu Menikmati Cek Hmm Tapi menikmati ini lagu Aduh leah banget Enak banget Terima kasih Doakan ya saya lagi bikin versi Sundanya juga Oh Jadi lagu ini akan saya bikin versi Indonesia Versi Sunda Versi Dangdut Supaya semua orang bisa menikmati begitu Baik Teman ini Cek Ya Ini jalurnya jalur kenterung apa Mesih apa sebetulnya Kenapa kenapa Kenterung atau musik apain Oh Jadi orkestra ya ya Orkestra Oke jadi musik ini adalah kita pakai orkestra Mas Jadi orkestra itu eh Kebetulan saya menggarap lagu ini di Budapest Hungaria Holland Ya Hungaria Hungaria Ya Berarti Dari luar negeri Ya Kang Anak ya Kebetulan pas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Ya Tunggu karya kita berikutnya Terima kasih Terima kasih Biar Biar orang Sunda bisa menikmati Ya 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 Baik Telepon berikutnya Nah Kayaknya nggak putus-putus telepon nih kayaknya Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Boleh-boleh Itu terinspirasi apa Mbak menciptakan lagu ini Ya Ulangi Mbak terinspirasi apa menciptakan lagu Jawa seperti ini gitu Ya Oke Inspirasinya Inspirasinya adalah rasa cinta saya kepada anak-anak saya Oke Ya 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 Karena itu nggak akan ada gantinya cinta sejati ke anak itu tidak tergantikan Iya Cinta seorang ibu sama anaknya Iya Seperti yang di videoclip Mbak Iya Sudah nonton Mbak videoclipnya Maaf Pak Saya kan nggak bisa lihat jadi nggak tahu videoclip Oke Oh coba buka di Youtubenya ada Kebetulan dia Tuna Netra Oh Astagfirullah Ya 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 Terima kasih banyak ya Mbak Udah Udah Dengerin lagu saya Iya Tapi dia suka Iya Suka lagunya Oke Apalagi di Apalah Musika itu Orkestra itu Iya bener Iya Nambah satu gitu lagunya Iya Alhamdulillah Iya Terus Udah berapa lama jadi penyanyi Alhamdulillah saya itu hobi nyanyi dari kecil Jadi dari kelas 3 SD itu saya dulu ada TVRI Jawa Timur Saya kebetulan saya itu lahir kecil gede sekolah sampai menikah itu di Madiun Jawa Timur Jadi Oh coba asli Iya Saya Asli Madiun Mbak Jadi saya itu jadi kelas 3 SD udah pernah tampil di stasiun TVRI Surabaya untuk lomba-lomba nyanyi seperti itu Memang dari kecil saya suka nyanyi seperti itu Cuman sebenarnya saya itu juga agak-agak kagok kalau dibilang kayak tadi artis Karena sebenarnya hanya hobi gitu loh Berarti kayak pohon padi dia makin berisi makin merunduk Hahaha Iya 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 seperti itu Masih ada Mbak Ana Ya aku suka ada sumpah ini seorang nggak sumpah Untuk orangnya ramah gitu Terima kasih Mbak Ana Terima kasih banyak Mohon doanya semoga ini semua lancar sukses Mbak Ana sehat-sehat ya Mbak Semoga Ya terima kasih ya Mbak Iya sama-sama Waalaikumsalam Dari mana ini? Dari Surya di Rawamangun, Jakarta Timur Oh, Rawamangun Terima kasih sudah mendengarkan Muara FM sore ini Sama-sama Mau nanya Mbak Fih Ini Ragu ini kan mengisarkan dengan cinta sejati Apakah cinta sejati ini ada kisahnya dengan seseorang selain ibu? Sekali lagi saya jelasin bahwa cinta sejati seseorang dengan yang lain itu kan beda-beda Kalau khusus dalam lagu ini, saya menciptakan lagu ini untuk cinta sejati antara seorang ibu kepada anaknya Jadi kalaupun ada yang cinta sejati itu masing-masing kan berbeda ya mas Jadi monggo gitu Masih bukan pengalaman terbatu, Mbak Fih sendiri Waduh, ini kayaknya ada gosip ya Insya Allah ini adalah cinta sejati saya sebagai seorang ibu kepada anak-anak saya Seperti itu Ini dari keturunan Mbak Fahamangun Dari penyanyi Dari penyanyi dari keturunan Mbak Fahamu Darah seni siapa? Oh, kebetulan almarhum ibu saya itu memang suka menyanyi Beliau juga suka nyanyi keroncongan, punya grup keroncongan begitu Namun ya ini memang saya bikin untuk mewujudkan keinginan beliau yang belum tersampaikan saat beliau masih ada Begitu mas Jadi ya ini hadiah buat beliau meskipun belum enggak ada ya Insya Allah Almarhum bisa menyaksikan Almarhum bisa menyaksikan Assalamualaikum Waalaikumsalam Baru Matulahi Wabarakatuh Makasih buat Bang Surya Ini karena line telepon kita dua ya Selesai yang ini, ini lagi nongol Ini lagi nongol Sambung-mengambung ya Mas ya Enggak apa-apa kan Enggak apa-apa Bentar lagi minum Bentar lagi minum Oke oke Bentar lagi beri kita Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baru Matulahi Wabarakatuh Siapa nih? Dengan Umi Nunung Pagaden Umi Nunung Pagaden Subang Oh dari Subang Halo Subang Ini masih sore kan sama sore Sama sore T Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Sehat T Alhamdulillah sehat Teteh sehat? Alhamdulillah Semoga sehat-sehat ya Teteh itu Tresno sejati itu berarti Umum ya T Buat anak Buat ibu Buat pacar ya T Boleh loh Kalau buat pacar juga boleh Teteh udah nikah belum nih? Eh udah punya dua anak Oh jadi cinta sejatinya Teteh siapa dong? Buat suami aja Oh so sweet loh Ya 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 Teteh gimana tuh bikin lagunya? Gampang-gampang susah ya? Alhamdulillah sih Kalau bikin lagu itu tergantung mood sih sebenarnya Kalau kita lagi mood setengah jam juga jadi Seperti itu Kalau bisa dibeli mood itu kita beli ya? Iya Begitu Ya gimana? Kepinu dong Teteh itunya Aslinya orang Jogja Orang mana? Saya orang tua Orang Madiun dua-duanya ya Ya Madiun Iya Jawa Timur Sekarang tinggal di Serang Main dong kesini Kita nongkrong di Kopijalu Teteh itu Kopijalu punya Teteh ya? Kebetulan rezekinya iya Alhamdulillah 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 Laris ya Teteh Abis Teteh pinter Teteh Udah nyanyinya bagus Amin Saya tunggu loh kapan kesini nanti berkabar Saya tunggu kesini Coba Teteh pengen suara aslinya gimana? Boleh Mana konco pisaltronya? Oke Teteh nyanyikan ya satu bait Iya Teteh Siap Medengerin Iya Oke satu dua tiga Oh sayangku Tangan iki Bakal salawase Genggem tanganmu Jogolakumu Susah senengmu Melung rasake Nah kalau mau lengkapnya Kalau mau lengkapnya boleh kesini Kalau malam minggu kita ada live music Oh luar biasa Teteh ditunggu tuh Bahasa Sundanya ya Teteh Ya Itu nyanyi yang bahasa Sundanya Oh iya nanti kita bikin ya Insya Allah nanti kalau udah jadi Kita share Oh iya Kita ada grup konco pisastro Teteh bisa bergabung disitu IGnya ada loh Iya Ditunggu pokoknya bahasa Sundanya Amin Amin Doanya ya Tiasa bahasa Sunda Teteh Ya Boleh boleh Tiasa 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 Yaudah Teteh Oke Makasih pisang ya Teteh Hatur numun Hatur numun Shami 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Insya Allah Umi Nunung Dan semua para sobat yang ada di Subang Kalau kita bikin event Radio Muara Subang Kita bawa Yeay Oke Terima kasih Baik kalau gitu Mbappi Ya oke Dan juga konco pisastro mana Hahaha Hebok ya Hebok ya Kita kembali dulu ke Bang Onjom Untuk mendengarkan berikut ini Di Radio Terima kasih